Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyederhanakan operasi bilangan dalam bentuk akar oke kita akan membahas 3 soal kita akan membahas satu persatu secara rinci kita langsung saja ke soal yang pertama oke teman-teman kita langsung kerjakan soal yang pertama nah ini adalah operasi dalam bentuk akar ya akar 45 tambah 3 akar 20 kurang 5 akar 5 sama dengan oke nah teman-teman agar akar-akar ini dapat kita jumlahkan dapat kita kurangkan itu bentuk akarnya harus sejenis nah kalau misalnya sini akar 5 berarti sini harus 5 5 caranya agar sejenis ya ini kita sederhanakan kita buat ada unsur 5 nya oke jadi nah ini akar 45 itu berapa kali berapa teman-teman akar 45 itu adalah langsung saja ya akar 9 9 kali akar 5 ok ditambah 3 kali akar 20 itu akar 20 itu akar 4 kali akar 5 nah akar 5 nah 5 kali akar 5 nah 5 kali akar 5 nah itu tetap oke baru teman-teman akar 9 berapa 3 kali akar 5 langsung kita pepetin saja tambah 3 kali akar 4 berapa hasilnya 2 ya berarti 3 kali 2 berapa langsung aja ya 6 akar 5 kurang 5 akar 5 kurang 5 akar 5 oke nah sudah seperti ini akarnya di masing-masing bilangan sudah sejenis sudah sama baru bisa kita operasikan 3 tambah 6 berapa 9 nah akar 5 nya tetap kurang 5 akar 5 sama dengan 9 kurang 5 4 oke nah jadi akar 5 ditambah 3 akar 20 kurang 5 akar 5 adalah 4 akar 5 oke jelas ya teman-teman soal yang pertama kita ke soal yang kedua oke teman-teman soal yang kedua nah ini di dalam kurung ya ini di dalam kurung apa ini di dalam kurung ini di dalam kurung nah jadi kita mengalihkannya 2 akar 3 itu kita kalikan ke sini baru kita kalikan ke sini nah baru yang akar 2 ini kita kalikan ke sini ini kalikan ke sini oke gitu saja teman-teman jadi sama dengan 2 akar 3 kali 3 akar 3 berapa nah 2 dan 3 itu kita kalikan berarti 6 akar 3 kali akar 3 berapa akar 9 oke nah 2 akar 3 kali 5 min 5 akar 2 berapa karena min 6 ini min 2 kali 5 berapa 10 ya akar 3 kali akar 2 berapa akar 6 oke baru akar 2 kali akar akar 2 kali 3 akar 3 nah kan tidak ada bilangan yang di luar akar ya berarti ini dijumlahkan 3 oke akar 2 kali akar 3 akar 6 nah akar 2 dikali negatif 5 akar 2 berapa negatif 5 akar oke akar 2 kali akar 2 akar 4 oke kayak gini aja teman-teman baru 6 kali akar 9 berapa akar 9 adalah 3 ya berarti langsung aja ya 6 kali 3 18 kurang nah ini minus 10 akar 6 tambah 3 akar 6 nah akarnya sudah sejenis tinggal kita operasikan yang di luarnya aja teman-teman min 10 tambah plus min 10 tambah 3 berapa min 7 ya akar 6 nya tetap kurang ini min 5 ini akar 4 akar 4 berapa 2 berarti min 5 kali 2 berapa 10 oke 5 kali 2 10 baru teman-teman yang bukan bentuk akar kita kelompokkan berarti 18 kurang 10 kurang 7 akar 6 18 kurang 10 berapa 8 kurang 7 akar 6 nah ini adalah hasilnya teman-teman oke gampang ya silahkan dikerjakan sendiri coba berulang-ulang semakin terbiasa nanti kita akan semakin bisa teman-teman oke kita ke soal yang terakhir oke soal yang terakhir 1 per 2 akar 72 ditambah 2 akar 27 kurang 5 akar 2 oke teman-teman intinya kita kalau kita mau mengoperasikan suatu bilangan dalam bentuk akar itu bentuk akarnya harus jenis nah ini kan akar 2 ini kan udah yang paling sederhana ya nah yang ini kita sesuaikan dengan 2 kalau ini genap bisa dibagiin 2 27 ini ini tidak bisa dibuat sejenis sederhananya tidak bisa dibuat sejenis dengan akar 2 nah jadi ini 1 per 2 nah akar 72 nah akar 72 teman-teman itu berapa kali 2 sama dengan akar sama dengan 72 berapa 36 kali 2 ya oke tambah 2 akar nah ini kan bilangan ganjil ya berarti dia nanti berdiri sendiri berarti 27 itu adalah 9 kali 3 oke kurang 5 akar 2 nah yang ini 1 per 2 langsung aja ya akar 36 berapa 6 kali 6 akar 2 oke tambah 2 kali 3 akar 3 nah akar 9 kan 3 ya kurang 5 akar 2 nah selanjutnya 1 per 2 kali 6 berapa 3 akar 2 tambah 2 kali 3 berapa 6 akar 3 kurang 5 akar 2 oke nah 6 akar 3 nya kita taruh di depan aja 6 akar 3 ditambah 3 akar 2 kurang 5 akar 2 oke kita kelompokkan yang akarnya sejenis ya selanjutnya 6 akar 3 3 kurang 5 berapa min 2 ya oke nah ini adalah bentuk sederhananya teman-teman oke kita sudahi dulu pembahasan kita pada video kali ini kita akan membahas pada part yang kedua ya masih banyak soal yang bentuk seperti ini teman-teman yang akan kita bahas oke jika ada pertanyaan kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati